Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat siang Saya akan melihatkan pada kesempatan ini Yaitu Vellover Link di Cisco Asa Oke untuk goalnya adalah Ketika valor sebelah kiri ini done Dia akan otomatis pindah ke sebelah kanan Trafficnya adalah telnet Goalnya telnet dari R2 menuju ke R1 Oke jadi dari high level Menuju ke low level Oke nah tahap pertama disini Saya akan coba untuk konfigurasi Vellover statless Sebenarnya di Vellover sendiri ada beberapa ya Ada 2 ya Ada statless ada statful Nah pada lab kali ini saya akan membahas tentang statless Untuk statfulnya saya akan membahas di lab selanjutnya Perbedaannya adalah kalau di statless itu Dia adalah no replication Nah kalau si statful dia bisa replication Nanti coba akan saya beri penjelasan untuk perbedaannya di lab konfigurasi ini Oke langsung saja saya mulai untuk konfigurasi awalnya Disini saya nyalain dulu Oke Saya buka firewall Ini kedua firewall saya open Pasaran dari Vellover ini Pertama adalah Dari segi hardware Itu modelnya harus sama ya Sesekuasanya Untuk Vellover ini Kemudian juga untuk portnya Jumlah portnya juga harus sama Disini misalkan portnya ada 8 Misalkan Nah sebelah kanan ini juga harus 8 Nah terus juga RAMnya RAMnya juga harus sama Nah kemudian Kalau dari segi software juga IOSnya juga harus sama Di kedua ini Di kedua firewall ini juga harus sama Nah untuk lesson Lesson ini sebenarnya tidak wajib ya Tidak harus sama gitu Kalau di Sisko Asa ini Tidak harus sama Oke Disini sambil menunggu Untuk booting startup Terakhir saya menggunakan Sisko Asa ini 2017 Di project di Serhatu Multifinance Di Jakarta Selatan Itu kebanyakan Di Sisko Asa ini Memang di perusahaan-perusaha Multifinance Tapi ada juga beberapa Di BUMN Di media Ada juga bahkan di Di commerce Di commerce masih ada Oke 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 disini Tahap pertama saya akan konfigurasi Di hairbitnya Di G06 G06 Di kedua firewall ini Conf Interface G06 Oke No shot Oke Failover LAN Nah kalau di Start disini LAN ya Tapi kalau di Start full ini Bisa link deh Nah perbedaannya apa Mari kita bahas disini Jika LAN ini LAN ini adalah Interface nya Jika link adalah Koneksinya Oke File LAN G06 File over Interface IP File LAN Oke Disini saya menggunakan IP 192 168 1.1 Submit NAS 250 Standby Oke 952 168 1.2 File over LAN Unit Meri File over Key Nah key disini adalah Untuk autentifikasinya Jadi untuk lebih Secure Mungkin kalau di HSRP itu ada Namanya OSPF Authentification Nah disini File over key Cisco 123 123 File over Nah file over ini untuk mengaktifkan ya Untuk enable Oke No shot Sepertinya udah Oke Terus kemudian di Cisco Asa Yang Standby Interface G06 No shot Oke No shot Nah disini file over Sama seperti di Sebelumnya Interface File LAN Dan 06 Oke File over Interface Di file 1 Nah ini 192 168 1.1 255 255 255 0 Standby 192 168 1.2 Oke Nah ini adalah Maksudnya Di file over Interface Di sebelah kiri ini Ini adalah aktif ya 192 168 161 ini aktif Nah sedangkan di sebelah kanan 192 168 122 itu Standby Oke File over Lan unit Sekendari File over Key Cisco 123 Ini juga harus sama Untuk keynya Nah ini kita enable File over Enable Oke Sekarang coba Nah ini udah detect Active Oke Sekarang saya coba Ini So File over Nah ini ada statusnya This host Di sebelah kiri ini aktif Oke Dan di sebelah kanan ini Coba Coba kita test So File over Nah disini Ready ya This host Secondary Standby Nah ini ada hostnya Primary Primary Jadi dia sinkron Ke apa Ke sebelah kiri Ke primary Ini kita want Dia sinkron Disini juga Sinkron Oke So Nah disini Nah disini Nah disini Sebelah So Nah ini otomatis ya File line Tuh Ini otomatis terbentuk Disini 192 192 1.2 Standby Set Oke Sekarang selanjutnya Saya coba akan Aktifkan di interface nya Di interface Oke Di interface uplink Dan di interface downlink nya Saya akan coba aktifkan Di G0 0 Di G0 ini adalah Sebagai outside Itu di low level Sedangkan G0 1 ini inside Di high level Karena nanti traffic nya Dari high level Dia akan menuju ke Low level Oke Saya setting dulu Di Cisco Asa ini Kita coba Ini ya Prom host Start Nah disini aktif Ya Cisco Asa Act Nah aktif Oke Prom Hostname Start Nah disini dia Otomatis standby Artinya disini Sudah sync ya Dari aktif ke standby Nah ini sudah sync Oke Sekarang saya akan setting Untuk Outbound nya Interface G0 Oke Name if Name if Outside Oke Outside Nah ini otomatis Dia akan ngebentuk Oke Sorry Dia otomatis Akan ngebentuk Kemudian untuk IP address nya IP address Oke Disini saya pakai 172 16 1.1 255 255 255 0 Standby 172 16 1.2 Hampir sama dengan Yang sebelumnya ya Untuk setting ini Shut Oke Oke ini Jadi saya gak perlu Setting lagi nih Di Apa Di si standby ini Di sebelah kanan Nanti dia akan otomatis Sinkron sendiri Jadi saya setting Hanya di satu firewall Yaitu di aktif Oke Kemudian Interface G0 1 Name if Oke Name if Inside Nah Standby Standby 10 10 12 Oke No Shut Nah Disini saya coba Di Farewell yang kedua Dia otomatis Sinkron Show IP address Nah dia otomatis Sinkron Jadi saya gak perlu Setting lagi Di Apa Di Cisco AC Yang kedua Di G0 0 Nah G0 0 Ini Atau mati Disinkron Dengan AP 172 16 1.2 Oke Seperti itu Nah sekarang Saya akan coba Nambah Routingnya Karena disini Berbeda Sengpen Dari 10 10 10 0 24 Menuju Ke 172 16 1.0 24 Disini Saya harus Nambah Routing 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 Nah Saya pake 0 0 Default 172 16 1.3 Nah 1.3 Ini adalah Si IP Interface Di router Ini Di F00 Oke Sorry Sepertinya Ini baterai Laptop saya Abis Bentar Oke Baterai Saya drop Sepertinya Oke Nah Disini Sobat Show Name If Oke Show Name If Nah Ini udah Jadi ini Outsight Start Uplinknya Kemudian Secara Downlinknya Insight Nah Kemudian Saya akan Nambah Disini Object Nya Object Nya Oke Saya tambah Disini Object 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 Pull A Nah ini maksudnya adalah Untuk Apa Untuk Otomatis ya Untuk otomatis Secara deh CP nya Range 972 16 1.5 D 172 16 1.100 Oke Object Saya beri nama disini Inet Inet Net Subnet Subnet Disini Pakai 10 10 10 0 255 255 255 0 Nah Disini Engat Tujuan Adalah Inside Dari Inside To Outside Dynamic Full Nah Ini Belom Nanti akan muncul disini Traffic Ketika saya Telnet Dari R2 Menuju R1 Oke Sekarang Saya coba Setting Di Router R1 Nya Interface F00 Pilih Address D72 16 1.3 Shut Oke Kemudian Di Core Suite Nya Juga Saya Coba Setting Disini Saya Menggunakan Mode Transparent Jadi Hanya Akses Saja Hanya Ler R2 Saja Interface Range Oke Sorry Ini Saya Nggak Lihat Eh 0 Oke Suite Mode Akses Suite Akses VLN 10 Oke Kemudian Di Router R2 Juga Saya Coba Set Setting Interface R0 0 10 10 10 5 D Oke Oke Oh Ini Belum ada Routing Saya Coba 10 10 10 Oke Nah Ini Sudah 10 11 Saya Tambah Tambah Routing Nya Karena Disini Beda Segment 10 172 IP Route IP Route Saya Pake D4 Route Oke 10 10 10 11 Saya Coba Telnet Saya Coba Telnet Dari Sini Dari R2 Menuju R1 R1 172 16 123 Nah Ini Sudah Dropen Ya Tapi Memang Disini Belum Disetting Untuk Interface Disini Oke Saya Berikan Disini Sisco 123 Sisco Oke Saya Coba Tes Skin Admin Sorry Admin Admin Cisco Oh Ini Belum No Password Set Sepertinya Belum Diset Untuk Enable Oke Nah Ini So Nah Saya Coba Untuk Telnet Disini Nah Disini Sisco Offset Oke Jadi Secara Traffic Trafiknya Secara Trafficnya Dia Akan Melewati Si Sebelah Kiri Ini Jadi Seperti Ini Ini Secara Trafficnya Ini Hanya Standby Jadi Hanya Monitoring Saja Coba Saya Coba Akan Cek Oke Saya Coba Cek Disini Di Sisco Rasa Jadi Oke Disini Dia hanya Monitoring Saja Interface Outset Ini Hanya Monitoring Di Sebelah So Ini Ini Outset Normal Monitor Monitor Oke Sekarang Saya akan Coba Tes Saya Matikan Saya Coba Untuk Matikan Di Sini Oke Nah Saya Coba Matikan Nah Dia akan Switching Ke Standby Dia akan Otomatis Pindah Ke Si Standby Oke Dia akan Otomatis Standby Nah Si Ini Dia akan Otomatis Aktif Switching Untuk Aktif Oke Jadi Sebelah Kanan Ini Aktif Sebelah Kinan Standby Sekarang Saya Akan Coba Tes Telnet Dari Router R2 3 Nah Ini Admin Cisco Nah Sekarang Saya Coba Coba Nah Ini Dia akan Otomatis Tcp 172 16 Nah Set Dia akan Melauti Traffic Disini Nah Ini Adalah Konsep Dari Stateless Nanti Nanti Stateless Yang Untuk Statful Nanti Saya Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Oke Demikian Untuk Live Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak